Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto, melakukan kunjungan ke kantor FIFA di Paris, Perancis pada Sabtu 27 Juli. Kedatangan Prabowo Subianto disambut hangat oleh Presiden FIFA, Gianni Ivantino. Mengawali kunjungannya Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto diajak Presiden FIFA, Gianni Ivantino, berkeliling ke sejumlah ruangan di kantor FIFA Paris. Salah satunya adalah ruangan yang menyimpan trofi Piala Dunia. Tidak hanya itu, Prabowo bahkan berkesempatan untuk melihat langsung trofi yang pertama kali diberikan kepada pemenang Piala Dunia di tahun 1930, yakni Uruguay. Ivantino menjelaskan bahwa trofi tersebut kemudian disimpan di kantor FIFA. Mengakhiri kunjungannya di kantor FIFA Paris, Prabowo menerima sejumlah cenderamata berupa penant, miniatur trofi Piala Dunia, hingga bola yang bertuliskan nama Prabowo Subianto. Turut menampingi Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke kantor FIFA Paris adalah Ketua Umum PSSI yang sekaligus Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotejo.